Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Mudah-mudahan ya harapan saya Tak kira dimanapun kalian berada Dalam keadaan baik Sehat selalu Dan tidak kekurangan suatu apapun Alhamdulillah ya Kita ketemu lagi pada hari ini Dengan resep ala kadarnya Tempatnya resep sederhana Kali ini resep ala kadarnya Mau sharing ya Yaitu memasak Mie ayam Untuk teman-teman yang mau mengetahui Bagaimana saya memasaknya Silahkan simak videonya Hingga selesai ya Supaya tidak gagal paham Dan silahkan tinggalkan jejak Dengan cara like, komen Subscribe dan klik bell Notifikasinya ya Dan jika menurut teman-teman resep ini Bermanfaat Silahkan teman-teman share ya Di media sosial kalian Supaya teman-teman kalian juga tahu Apa yang kalian tahu Oke Untuk menu mie ayam ini Bahan-bahannya sudah saya sediakan Semua ya guys Disini ada ayam Yang sudah saya potong kecil-kecil ya Kemudian sudah saya rebus Untuk mengurangi kotoran Kotoran maupun minyaknya ya Dan ayamnya ini saya menggunakan Ayam yang masih ada tulangnya ya Kalau teman-teman mau menggunakan ayam Yang bagian dada Silahkan ya Dan untuk bumbunya Disini ada ketumbar Ada merica atau lada Dan disini ada bawang merah Bawang putih Kemudian kemiri Dan disini ada jahe dan unyit Untuk sayurannya disini Saya menggunakan cesim Dan sawi putih ya Ini kalau teman-teman Nggak ada sawi putih Di skip aja ya Karena saya Orangnya itu suka Makan banyak sayur Jadi saya tambahin aja Jadi untuk teman-teman Menggunakan ini cesim Atau sawi hijau aja ya Dan disini ada Daun bawang Yang sudah saya potong Kecil-kecil ya Nanti untuk taburan di atas Ini kalau sudah siap ya Kalau sudah matang Kemudian disini ada Daun bawang juga ya Yang saya potong Agak memanjang Nanti saya campurkan di Ayam ini Kemudian disini ada Mie Ya nanti saya rebus Kemudian Untuk bumbu Pelengkapnya Disini ada Kecap Manis Ya Kemudian ini Ada Oyster sauce Atau sauce tiram Kemudian Kecap asin Dan ini Kalju ayam Kemudian ada Gula Dan disini Ada Garam Oke ya guys Sekarang saya Mau Ulek Bumbunya dulu Tambahkan garam ya guys Ini ketumbar Merica Merica Jahe Dan kunyitnya Sudah agak halus ya guys Kemudian bawang merah Sama bawang putihnya Di Ulek sekalian Kemudian ini Kemirinya juga Oke ya guys Ini bumbunya Sudah halus Sekarang Proses memasak ya Ini pancinya Taruh sedikit Minyak Ya secukupnya aja Kemudian Ini Bumbunya Ditumis Ditumis hingga harum ya guys Ini tumisan Bumbunya Sudah wangi Banget ya Kemudian Ayamnya Dimasukkan Ini bumbunya Sudah saya Campurkan Dengan ayam Merata ya guys Dan sekarang Tambahkan air Saya menggunakan air panas Biar cepat Kemudian ini air Yang ada di lemper ya Saya tuangkan juga Kedalam Jadi gak mubazir ya Kemudian Tambahkan kecap asin Kemudian tambahkan kecap asin ya guys Kemudian kecap manis Kemudian kecap manis Kalian Kalian ditambahkan 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 Hai masak sampai ayamnya empuk dan airnya menyusut ini airnya sudah mengental ya guys atau berkurang jadi ini ayamnya sudah matang sekarang saya mau rebus sayurnya dulu ya kemudian rebus minyak ini airnya sudah mendidih ya guys kemudian saya mau tambahkan sedikit minyak ya supaya sayurnya itu mengkilat sedikit aja satu tetes itu dan sayurnya dimasukkan oke ya guys ini sayurnya sudah matang enggak usah direbus lama-lama ya ini air bekas rebus sayurnya buat nerebus ini ya guys saya rebus minyak satu porsi aja ya karena saya makan sendiri oke ya guys ini minyak sudah matang dan sekarang saya mau tiriskan ya ini bahan-bahan untuk mie ayamnya sudah dimasak semua ya guys sekarang saya mau membuat cara penyajiannya ya karena minyak itu nggak ada rasa jadi tambahkan sedikit garam di di mana nih di mangkok ya sedikit aja kemudian tambahkan sedikit juga ini kaldu ayam sedikit aja dan ini kecap kemudian ini minyak bawang goreng ya kasih satu sendok setengah kemudian aduk-aduk kemudian ini ayam yang sudah ayam ini minyak yang sudah saya rebus masukkan ke sini ya kemudian di aduk-aduk diaduk sampai merata ya guys biar rasanya itu semuanya kena oke ya seperti ini ya kemudian saya tambahkan ini ke sawinya kemudian ini ayamnya ya kemudian ini ayamnya ya kemudian taburkan daun bawang seperti ini dan tambahkan sambal untuk sambalnya saya tadi nggak membuat videonya ya guys karena ini membuatnya ini sangat mudah banget ya cuman saya rebus bawang putih sama cabai ya kemudian saya ulek dan tambahkan garam kemudian gula dan jeruk nipis ya saya nggak pakai apa itu cuka seperti ini oke guys sudah ready ya mie ayam dari resep ala kadarnya maaf ya guys baru saja saya lupa menaburkan ini bawang gorengnya ya dan sekarang saya sudah taburkan di atas mie ini kalau kalian suka dengan resep mie ayam dari resep ala kadarnya ini monggo dicoba ya dan jangan lupa support channel resep ala kadarnya dengan klik like komen subscribe dan klik bel notifikasinya ya dan jangan lupa share juga ya di media sosial kalian supaya teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu oke sampai sini dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye bye